Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari unsur kepolisian Banuaslu hingga kejaksaan akhirnya mengumumkan hasil pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna. Menurut Banuaslu, kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Setelah dikaji dan dibahas selama 14 hari kerja sejak ada laporan dari pelapor, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Bandung Barat langsung memanggil 13 saksi dan 2 orang ahli untuk memintai keterangan. Bukan hanya memanggil para saksi dan saksi ahli, Bawaslu pun menerima barang bukti berupa video, baik yang utuh maupun hasil editan. Namun, Sentra Gakumdu menilai barang bukti itu tak memenuhi pasal yang disangkakan. Hingga saat ini video itu belum bisa dijadikan alat bukti, tapi hanya petunjuk. Setelah membahas bersama kejaksaan dan kepolisian, Bawaslu menyimpulkan kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna tak memenuhi unsur pidana pemilu. Kemalai juga pelanggaran pidana pemilu ini yang viral itu, Bidu Bupati kita mengatakan. Statusnya kita mengatakan kebahasan 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 kebunuh. Tapi, pas itu kita teruskan rekomendasi keperintian dalam negeri melalui Pemilu Jawa Barat. Memilu Bupati dan untuk Anistik kita rekomendasikan kepada Komisi Aparasi Pilnegara, menurut di Pemilu Jawa Barat. Dan ternyata kita dapatkan setelah melakukan proses penelitian, kita dapatkan ternyata ada dugaan pelaku lainnya yang kategorisasinya dia sebagai penyelenggaran pidana pemilu. Sebelumnya, sempat viral video Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna yang diduga tengah mengarahkan guru honorer untuk memilih anak dan adiknya sebagai calon legislatif tersebar ke pesan WhatsApp. Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik tersebut, Bupati Bandung Barat sedang mengenakan pakaian aparatur sipil negara. Bupati Bandung Barat pun sempat dipanggil dan diperiksa bawah aslu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV